Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Sebenarnya mendapatkan sorotan langsung dari para skut talent Eropa karena pengaruh pemain asing di Proliga yang bermain saat ini. Setelah Vili, keinginan Mega bisa bermain di Liga Eropa akan terwujud. Karena Bajema mengungkapkan jika Mega layak untuk bisa bersaing di kompetisi Eropa. Mega akan punya banyak kesempatan dengan kemampuannya yang terus meningkat saat ini. Apalagi Megawati musim depan di Vili akan dijadikan outside hitter oleh Kohejin. Bahkan alasan Kohejin memilih Bukilik untuk bermain di Red Sparks dan posisinya sama dengan Mega, yaitu mengubah posisi asli Mega. Eropa kebanyakan membutuhkan penyerang yang kuat. Karena hal itulah Mega akan disulap oleh Kohejin sebagai outside hitter baru milik Red Sparks. Jadi Kohejin mengaku tak sabar merakit robot Megatron yang musim lalu sudah menunjukkan kualitasnya dengan menjadi opposite yang berbahaya. Memang musim baru masih lama bergulir, namun saya dan tim sudah mendapatkan cetak biru Red Sparks musim depan. Khususnya posisi Bukilik serta Mega yang akan menjadi kejutan. Ucap Kohejin kepada wartawan. Dan keinginan Mega bermain di Eropa sudah di depan mata. Karena Mega dapatkan trial dari klub Eropa setelah Vili berakhir musim depan. Pasalnya Bajema dan pemain asing lainnya membantu Mega bisa bersinar dan patut untuk diminati pelatih klub Eropa tempat mereka bermain. Tak hanya itu saja, Mega Wati hanya striper tinggi, memiliki potensi besar, mewujudkan impian untuk bisa menjuarai Pro Liga 2024 bersama Jakarta B. Ajang Pro Liga 2024 telah menuntaskan fase reguler dan kini bersiap memasuki babak Final Four untuk kategori putra dan putri. Salah satu tim yang dipandang akan mampu berbicara banyak pada fase Final Four adalah Jakarta Bint yang bermaterikan pemain bintang. Tim Besutan Danai Sriwacara Maitako itu akan bersaing dengan tiga tim lainnya untuk bisa memijak babak Final Four Liga 2024. Tiga tim tersebut adalah Jakarta Posivo Fall One, Jakarta Elektrik PLN, dan Jakarta Pertamina Enduro. Untuk Final Four kategori putri sendiri memang akan bergulir tanpa hadirnya Bandung BCB Tanda Mata yang merupakan juara bertahan. Tidak lolosnya juara bertahan dalam dua musim terakhir itu tentunya menjadi peluang tersendiri, salah satunya untuk Jakarta Bint. Harapan untuk menggondol juara musim ini tentu tersemat dalam benak para pemain Jakarta Bint, terutama Megawati Hangestri Pertiwi. Megawati memang belum pernah sekalipun merasakan manisnya menyabet gelar juara Pro Liga sepanjang karirnya. Bayang-bayang apa sebelumnya mengiringi langkah Megatron yang sudah tampil di ajang ini sejak tahun 2017 lalu. Dan musim ini akan menjadi penentuan bagi Megawati, apakah dirinya akan bisa menyabet juara Pro Liga untuk pertama kalinya nanti. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!